hahaha 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 Oke kita hari ini ingin coba panin kelurut itama ya di madunya pertama-tama kita buka dulu ya biarkan yang depannya pada keluar nih biarkan dulu biar tenang dulu ya baru dipanir karena nanti dia akan menyerang ini kita sudutnya ada yang dikakakak wow anak 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 ada maka makanya kan waw bado 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 bada ah cucokan bintang cucokan bintang pak tak bertinggut kita lalu sakit kelekat ambil akan abah cuyokan pintar dulu eh dintang kepadian madunya jumbu-jumbu ngomong-ngomong Hai nah bintang nanti yang aku mau abangnya dan hidup kau banteng tuh yang lain handok enak lho kena kita dah ikutnya ada api mama kaya kita juga berbagi chef biar tidak diserang hidupannya itu ya atau paninnya bisa dilakukan pagi hari atau sore hari ya belum kita akan panin perlahan saja ya dan jangan di rusak ya kantong-kantong madunya biar nanti diisi lagi dengan madu setelah kita ambil nih jadi kita menggunakan steak pintor ya untuk memberi lubang gitu ya kita secara manual saja ya panennya nih manual gitu ya kita sudut satu persatu menggunakan jerum suntik ya dan madunya ini ya kira-kira dua botol ini kira-kira ini baru kira-kira sepuluh yang disudut udah hampir setengah botol nih masih banyak nih itu ya jadi kita ambil secokopnya saja dulu oke ya ini madunya ya satu botol penuh nih oke oke tipsnya letakkan kain di atas ya biar nanti dia bergini bisa warna hitam atau warna merah biar kulutnya itu pada nyerang warna tersebut ya oke sekian dulu video hari ini jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman teman-teman setengah botol nih ini dipasaran harganya kisaran Rp50.000 nih sebetul ini ya lumayan ya buat sehari-hari ya ini kita sudah selesai kita tutup kembali ya dengan rapat kenapa diletakkan plastik seperti ini ini untuk mencik madunya nanti ya pokoknya udah ada madunya jadi kita bisa lihat dari atas seperti ini ya ih tetep dan dapat dan ini tutupannya nih atau panci ya oke ya kita tutup dengan rapat dan kita letakkan di tempat semula ya kita gantung disini biar indukannya pada masuk kembali jadi dia masuk kembali ya peserangnya nih setelah dipanen bergoyang ya kembali ya kembali ya kembali ya kembali ya